Saudara ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Banda Aceh yang tergabung dalam Aliansi Barisan Mahasiswa Bersatu ricuh dengan pihak pengamanan saat melakukan aksi demonstrasi menolak izin tambang PT Emas Mineral Murni atau EMM di kantor Gubernur Aceh selasa petang. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa menolak izin tambang PT EMM di kantor Gubernur Aceh berakhir ricuh selasa petang saat mahasiswa memaksa masuk untuk menemui PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah yang tak kunjung menemui massa yang telah berulang kali melakukan demonstrasi. Kericuhan massa terjadi setelah water cannon menyiram ke mobil orator massa sehingga emosi massa tersulut hingga mengakibatkan beberapa kaca bagian depan kantor Gubernur Aceh pecah di geruduk mahasiswa. Akibat kericuhan antara mahasiswa dengan pihak pengamanan, Satpol PP dan polisi, sejumlah pot bunga dan kaca pos penjagaan Satpam di kantor Gubernur pecah. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun sejumlah mahasiswa mengalami luka lecet dan terkena gas air mata. Mahasiswa menilai izin tambang PTMM yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tahun 2017 lalu itu dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup warga di Kabupaten Naganraya dan Aceh Tengah. Serta melangkahi kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Kanun No.7 tahun 2016 tentang kehutanan. Kanun Aceh No.15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.